Agama sebenarnya urusan pribadi setiap orang. Namun, masyarakat biasanya penasaran dengan agama yang dipeluk publik figur. Hal ini juga berlaku bagi para penyanyi dangdut yang kerap dikira beragama muslim. Berikut deretan pedangdut sering dikira muslim padahal beragama kristen. Sebagai penggemar, biodata artis dan pedangdut sering jadi patokan untuk mencari tahu sisi mendalam idola, termasuk agama. Bahkan, tak jarang publik dibuat tekecoh dengan agama yang diyakini idolanya karena mengira beragama tertentu. Beberapa penyanyi dangdut berikut ini kerap disangka seorang muslim, meskipun sebenarnya mereka memeluk agama Nasrani. Siapa saja mereka, yuk kita simak. 1. Nela Karisma Di urutan pertama ada Nela Karisma. Istri dari Dori Harsa ini sering disangka sebagai seorang muslim, padahal ia adalah seorang pemeluk agama kristen. Pernikahannya dengan Dori Harsa pun jadi momen publik akhirnya mengetahui agama yang dianut Nela Karisma. 2. Thomas Georgie Berkebalikan dengan sang kakak Sultan Georgie yang seorang muslim, Thomas Georgie menganut agama katolik dengan taat. Pria yang hingga kini masih betah melajang ini sepertinya tengah menikmati kesendiriannya dan terus berkarya di dunia model, akting, hingga tarik suara. 3. Dori Harsa Dori Harsa juga dikabarkan pindah agama saat menikah dengan Nela Karisma. Pernikahan pasangan ini pun sempat jadi sorotan. Tapi, kembali lagi, agama adalah pilihan masing-masing. Baik Dori maupun Nela juga tak pernah buka suara terkait hal ini. 4. Mutia Ayu Mutia Ayu resmi memeluk agama Kristen setelah menikah. Ia dipersunting oleh mendiang Glenn Fredly pada tahun 2019. Sebelum menikah, ia memeluk agama Islam. Kini, Mutia Ayu mulai aktif kembali di dunia hiburan dan hidup bersama buah hatinya. 5. Ovi Sofianti Ovi Sofianti dikenal sebagai ex-duo serigala. Beberapa tahun lalu, ia menjadi sorotan karena memutuskan pindah agama mengikuti sang suami, Frankie Roring. Ovi sebelumnya beragama Islam lalu memutuskan pindah keyakinan. 6. Eri Suzan Eri Suzan mengawali karir pada tahun 1993 melalui single Mabuk Duit. Setelah itu, karir Eri semakin melejit dengan single hingga album lainnya. Ia juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi hits lain, seperti Ike Nurjanah, Iis Dahlia, hingga Yus Yunus. Ia pernah menyanyikan lagu rohani dengan iringan musik dangdut. 7. Santa Hoki Santa Hoki adalah penyanyi dangdut hits tahun 90-an. Ia dikenal melalui lagu setangkai bunga padi hingga bensin dan mobil. Santa Hoki kini sudah jarang tampil di layar kaca Indonesia. Ia adalah salah satu penyanyi dangdut yang beragama Kristen. Itulah tujuh pedangdut sering dikira muslim ternyata Kristen. Urusan agama memang jadi keyakinan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!